Halo semua, pada lesson yang kelima ini saya akan membahas tentang aplikasi dari penerapan gerak melingkar beraturan yaitu hubungan roda-roda yang sepusat, yang bersinggungan, dan juga yang dihubungkan dengan tali atau rantai jadi contoh di kehidupan sehari-hari atau ada di lingkungan sekitar kita adalah salah satunya roda sepeda jadi kalau kita perhatikan gerakan sepeda, sepeda akan bergerak maju jika kita menggenjot pedalnya ke depan genjotan pada pedal sepeda tersebut itu akan memutar gear depannya gear depannya dihubungkan dengan gear belakang berarti antara gear depan dan gear belakangnya itu kan dihubungkan dengan rantai sehingga nanti kita dapat menentukan persamaan matematis yang menghubungkan antara kedua gear yang dihubungkan dengan rantai tersebut kemudian gear depan dan gear belakang sepeda dihubungkan dengan menggunakan rantai yang kedua, itu tadi yang pertama maksudnya yang kedua, gear belakang dan roda belakang mempunyai satu pusat atau berada pada satu lintasannya maksudnya satu posisi kita juga dapat menentukan bagaimana persamaan matematis yang menghubungkan antara roda-roda yang sepusat tersebut contohnya yang antara gear belakang dengan roda belakang sepeda pertama, kita akan membahas tentang roda-roda yang sepusat roda yang sepusat tadi, salah satu contohnya adalah gear belakang sepeda dengan roda belakang sepeda jika kita perhatikan gambar berikut di sini ada dua ilustrasi bentuk lingkaran yaitu R1 dan yang kedua, R1 itu adalah jari-jari pada lingkaran pertama R2 adalah jari-jari pada lingkaran yang kedua dianggapnya bahwa R1 itu adalah gear sepeda dan R2 itu adalah roda belakang sepedanya pada saat sepeda bergerak maju roda belakang itu akan berputar searah jarum jam jadi arah putarannya adalah searah jarum jam demikian pula yang terjadi dengan gear belakangnya yaitu searah jarum jam sehingga dapat kita katakan bahwa setelah selang waktu tertentu gear belakang dan roda sepeda akan menempuh sudut yang sama berarti roda belakang dan gear belakang sepeda itu akan menempuh sudut tempuh yang sama dalam hal ini adalah 2P kenapa 2P? karena tintasannya adalah melingkar hal ini berarti kecepatan sudut antara gear belakang dan roda belakang adalah sama jadi kecepatan sudutnya adalah sama karena tadi gerakan gerakan putaran antara gear dan roda sepeda itu searah jarum jam mereka arahnya sama kemudian kita menggunakan persamaan hubungan antara kecepatan linier dan kecepatan sudut yaitu V sama dengan omega R R itu adalah jari-jari lintasannya dan ada statement di awal bahwa kecepatan sudut gear belakang dan roda belakang sepeda adalah sama berarti omega 1 besarnya sama dengan omega 2 tadi sudah disinggung atau pada lesson sebelumnya sudah disinggung bahwa besar dari kecepatan linier itu sama dengan kecepatan sudut dikalikan dengan R berarti besar kecepatan sudutnya adalah kecepatan linier dibagi dengan R atau jari-jari lintasannya yaitu seperti ini berarti kita dapat membuat kesebandingan antara gear sepeda dengan roda sepedanya berarti V1 per R1 itu sama dengan V2 per R2 atau dapat disederhanakan persamaannya menjadi seperti ini V1 per V2 itu sama dengan R1 per R2 dimana V adalah kecepatan linier rodanya dan R adalah jari-jari dari si roda dan omega adalah kecepatan sudutnya kemudian kita akan masuk ke contoh kasus roda-roda yang dihubungkan dengan tali ataupun rantai salah satu contohnya tadi yang sudah sempat disinggung adalah gear depan dan gear belakang pada sepeda yang dihubungkan dengan rantai pada saat sepeda bergerak maju gear depan dan gear belakang akan berputar searah jarum jam jadi ketika sepeda digerakkan otomatis gear depan dan gear belakangnya akan bergerak searah jarum jam arah pergerakannya sama kita sudah mengetahui bahwa kecepatan linier itu arah kecepatannya selalu menyinggung lingkarannya jadi arah kecepatan linier itu selalu menyinggung lintasannya atau lintasan yang berbentuk melingkar dan tadi juga sudah disinggung bahwa kedua gear itu kedua gear sepeda itu dihubungkan oleh rantai sepeda rantai yang digunakan untuk menghubungkan kedua gear ini gear depan dan gear belakang itu dipasang pada sebelah luar dari masing-masing gear pada saat bergerak kecepatan rantai atau si tali akan menyinggung bagian luar gearnya sehingga kecepatan gerak rantai ini merupakan kecepatan linier dari gearnya jadi kecepatan gerak rantainya adalah kecepatan linier dari gearnya sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa arah dan besar dari kecepatan linier pada dua roda yang dihubungkan dengan tali atau rantai itu adalah sama jadi kecepatan liniernya sama atau secara matematis dapat ditulis seperti berikut besar dari V1nya itu sama dengan V2 jadi kalau yang tadi sepusat itu kecepatan sudutnya yang sama kalau yang kedua sekarang yang dihubungkan dengan tali roda-roda yang dihubungkan dengan tali atau rantai itu adalah kecepatan liniernya yang sama dan besar kecepatan linier itu sama dengan kecepatan sudutnya dikalikan dengan jari-jari dari lintasannya atau dapat ditulis seperti ini jadi omega 1 dikali R1 itu sama dengan omega 2 dikalikan dengan R2 kalau dari gambar R1 itu gear yang kecil R2 adalah gear yang besarnya kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang roda-roda yang saling bersinggungan salah satu contohnya adalah mesin jam mesin jam menggunakan roda-roda yang bergerigi kalau kita perhatikan di dalam jam kita ketika kita mengganti baterai akan kelihatan mesin jamnya dan mesin jamnya ini akan mesin jam ini menggunakan roda-roda yang bergerigi dan ketika bergerak akan saling bersinggungan satu sama lain atau ilustrasi gambarnya dapat dilihat seperti berikut jadi kalau kita lihat pada gambar ini pada gambar 1 si benda bergerak searah jarum jam sedangkan pada gambar 2 si benda bergerak berlawanan arah jarum jam jadi pada titik persinggungan besar kecepatan linier kedua rodanya adalah sama besarnya sama tapi arahnya yang berbeda hal ini karena kecepatan adalah besaran vektor jadi besarnya pasti sama nilainya namun arahnya kemungkinan bisa sama dan kemungkinan bisa berubah dalam hal ini nilainya sama namun arah dari kelajuan gerak bendanya itu berbeda pada benda yang pertama dia searah jarum jam dan benda yang kedua itu berlawanan arah jarum jam sementara untuk kecepatan sudutnya kalau untuk nilai kecepatan sudutnya pasti akan berbeda ini tergantung pada nilai dari kecepatan sudutnya itu tergantung pada jari-jari dari masing-masing roda berarti secara matematis kita dapat menuliskan bahwa yang pertama untuk hubungan kecepatan liniernya adalah sama V1 sama dengan V2 V itu adalah besarnya atau kecepatan linier itu adalah kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jari lintasannya kemudian tadi sudah disebutkan bahwa kecepatan sudutnya berbeda tergantung pada jari-jari masing-masing roda jika kedua roda mempunyai jumlah gigi atau jumlah gigi sepedanya n A dan N B maka persamaan yang ini tadi dapat ditulis kembali menjadi persamaan berikut jadi omega 1 sama dengan omega 2 omega 1 per omega 2 sama dengan R1 per R2 itu sama dengan N1 dibagi N2 jadi omega itu adalah kecepatan sudutnya sebanding dengan omega 1 sebanding dengan omega 2 itu sama dengan jari-jari lintasan pada benda pertama sebanding dengan benda kedua kemudian itu besarnya juga sama dengan jumlah gigi pada masing-masing mesinnya nah dari persamaan ini kita dapat menyatakan bahwa kecepatan sudut yang dimiliki oleh roda-roda yang bersinggungan itu berbanding terbalik dengan jumlah gigi yang dimilikinya ini dapat kita lihat kebenarannya saat kita melihat dua roda dengan jumlah gigi yang berbeda roda dengan jumlah gigi yang lebih banyak itu akan berputar lebih lambat daripada roda dengan jumlah gigi yang lebih sedikit jadi disini kita dapat singkat cerita kita dapat menyimpulkan ketika roda-roda yang sepusat itu berarti kecepatan sudutnya itu besarannya sama ketika dia sepusat dan ketika roda-roda yang dihubungkan dengan tali atau rantai maka yang sama adalah kecepatan liniernya sedangkan untuk roda-roda yang saling bersinggungan itu kecepatan nilai dari kecepatan liniernya sama namun arah dari kecepatan liniernya berbeda dan besar dari kecepatan sudutnya juga berbeda tergantung pada jari-jari masing-masing roda oke teman-teman sekian untuk lesson yang kelima sampai jumpa di lesson yang ke enam lesson yang ke enam saya akan membahas tentang gerak melingkar yang berubah beraturan terima kasih sampai jumpa di lesson selanjutnya jangan lupa subscribe dan akademi indonesia selamat menikmati